Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Lingga. SMP Negeri 2 Singkep berikan bantuan kepada pelajar kurang mampu dari zakat profesi yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Bantuan yang sama juga diberikan kepada pesuruh sekolah dengan bantuan tersebut diharapkan pihak guru yang ada ikut merasakan kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 61 pelajar SMP Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga menerima bantuan dari pihak sekolah. Bantuan yang diberikan bersumber dari dana yang dihimpun melalui zakat profesi para guru. Kepala SMP Negeri 2 Singkep FND saat ditemui pada Sabtu 9 Mei 2020 usai pembagian bantuan tersebut mengatakan kalau bantuan yang ada juga diterima oleh pesuruh sekolah. FND menambahkan kalau pihak mereka pada tahun sebelumnya juga melakukan bantuan yang sama. Kepala SMP Negeri 2 Singkep ini berharap bantuan tersebut dapat juga diberikan pada tahun-tahun selanjutnya. Kepala SMP Negeri 2 Singkep ini berharap dengan zakat profesi tersebut guru-guru yang ada dapat ikut merasakan kehidupan anak-anak atau masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, FND berharap bulan Ramadan ini menjadi berkah kesehatan bagi semuanya serta SMP Negeri 2 Singkep bisa menunjukkan jati diri islami dan nasionalisme. Mohon diterima zakat yang kami berikan kepada kamu untuk dapat kamu gunakan sebagai anak-anak. Sudah menerima zakat profesi sebanyak 61 orang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat menikmati. Terima kasih. Alhamdulillah, zakat profesi yang kami berikan kepada anak-anak ini sudah kami jalankan sejak tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan zakat profesi ini guru-guru kami selalu merasakan kehidupan anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang memerlukan atau membutuhkan sehingga kita sama-sama di bulan Ramadan ini dapat mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan dan semoga hal seperti ini yang baik ini dapat berlanjut seterusnya. Mudah-mudahan yang kami harapkan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kami. Mudah-mudahan kami menuju sekolah-sekolah yang berlandaskan agama sehingga kita di SMP Negara Singkap ini kami dapat menjadi menunjukkan hati diri yang islami dan nasionalisme. Kategori yang anak kami berikan itu anak yang yatim piatu, yatim kemudian anak miskin. Itu yang kami dapatkan. Iman tim Liputan TV Kepri dari Dabo Singkap mengabarkan. Tidak pesuruh kami yang juga dikategori kan miskin kami berikan juga.